Intro 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 Speechless gua It's f**k RAIN Intro Balik lagi dengan gua Clarusa Gamer Miskin Yang lebih miskin dari kalian di acara Berita Gamer, yang dimana Acaranya ngebahas game, nge-review game Ataupun ngebahas tentang Industri game, ya pokoknya tentang game lah ya Ya kalian bisa liat gua Excited banget gara-gara apa Kita bakal ngebahas Nintendo Pernah terkelisan studio mungkin ada yang tau Kalo misalnya gua fanboy dari Nintendo, tapi gua gak punya bagian Nintendo Yaudah ntar gua ke Uniqlo deh Tapi gua gak mau kayak fanboy norak Gitu ya, kalo misalnya Bagus dihypein, kalo jelek Ditutupin, ada tuh youtuber Kayak gitu tuh, tapi gamenya Dibilang jelek, gak terima gitu Gak, 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 gak Gak berlaku untuk gua, justru karena gua Gua fanboy, lebih enak gua ngkritiknya Abis-abisan gua kritik Tapi kalo bagus ya, tinggal gua bilang bagus Kalo enggak ya, siap-siap Ya disitu lah gua fanboynya Ya kalian fanboy juga, jangan kasih gerak lah Ke developer yang kalian suka gitu Ya misalnya gua dengan Nintendo gitu, gua gak bakal ngasih ruang Untuk mereka bikin game yang jelek gitu Si misal Pokemon, GOLOK Empat puluh menit, gua rasanya Pingin teriak ke telinga si Wotak Bowser itu Oh, BTW, selamat untuk Bowser Yang udah menjabat jadi President of Nintendo United States of America Ya Amerika udah lah, gak usah pake USA Untuk ngegantiin Papa Reggie Oh, F***** I've already missed him I miss him so much Dan, Iwata-san pasti bakal senyum ngeliat lu Di presentasi E3 tahun ini Dia pasti bangga ke lu Rasanya gua pingin teriak ke kepala si botak Heh, tambahin, 40 menit kurang Itu yang gua rasakan setelah nonton E3 Nintendo tahun ini Ya, walau agak telat Karena gua sempat gak enak badan Ya di video sebelumnya gua udah bilang juga Karena E3 jam-jam yang gak benar Jadi waktu tidur gua caur banget Ditambah gua stres sama Ubisoft Gak, serius Gua stres sama Ubisoft sama Bethesda Stres sama kayak gitu Gua gak bohong Dan gua bener-bener mau nyari Momen yang pas banget dengan fisik gua Gua gak mau keliatan sakit waktu nge-review Karena Gua senang banget pas sama E3 Nintendo tahun ini Jadi langsung aja kita ke poin-poinnya Satu, Nintendo Switch is worth it now Sebelumnya, dengan mereka di awal perilisan konsol itu Mereka ngeluarin Zelda Mario Odyssey Xenoblade Blade Mario Kart 8 Splatoon Dan beberapa game triparty lainnya Di tahun 2018 Mereka sepi game Yang paling Autopad Traveler Yang sekarang udah gak eksklusif lagi Udah ada di PC Eh, yang paling bagus cuma Xenoblade DLC sama Smash Bros Sisanya caur Jadi konsol dengan library yang memusankan Sampai hadirlah E3 2019 Yang Wah Terlalu banyak game Mulai dari game eksklusif mereka Dari Luigi Mansion 3 Pokemon Sword and Shield Terus ada Zelda Link Awakening Yang dimana lu bisa bikin dungeon sendiri Dan kayak Moonlighter 2.0 Dan beberapa mekanik dari game itu juga Moonlighter banget Dan gua senang sama Moonlighter Dan diimplementasikan ke Zelda Terus ada Zelda yang Candles version Yang dimana mainnya pake Irama gitu Pake tempo Dan itu patut dicoba Belum lagi triparty game yang Pertama kali itu udah trial of mana yang Wuh Bagus pak gua liatinnya Terus collection of mana yang Worth it banget untuk dibeli Sayangnya Maaf Ya gua belum pernah main game mana series ya Tapi kayaknya gua pernah main deh di PS1 Dulu tuh gua gak salah Gua dulu main Legend of mana gitu Ya gua Gua dulu gak Gak terlalu aware ya sama Apa namanya Nama game gitu Cuman gua Kalau keliatan yang bagus ya Gua main main-main aja gitu Ya yang jelas Gua tuh dulu pernah main game Kayak Legend of mana Gua ingat game apa dulu yang gua mainin Stanger Things yang That's Fantastic Spyro Yang Akhirnya masuk ke Switch Yang setelah berbagi rumor Dan Senang lu kan queer Dan masih banyak lagi Game yang bikin wow Yang ditambah situ song Yang bakal masuk Di tahun Ya gak jelas kapan itu release date nya Dengan game eksklusifnya aja Nintendo Switch ini udah worthy banget Untuk tahun 2020 Belum lagi ditambah dengan tip partinya Oh ada yang bilang Oh ini Switch udah worthy Karena Witcher Atau dengan Dengan Witcher aja Switch sebenernya udah worthy You are not holy enough to hold this holy chamber Break Serius Kalau misalnya kalian itu bilang Switch itu udah worthy gara-gara portable Dan gara-gara Witcher Ya sebenernya gak masalah sih Itu personal opinion Tapi Kalian serius ngebuang semua potensi keseruan Yang ditawarkan oleh Nintendo Ataupun fansual Nintendo ini sendiri Ya kalau misalnya kalian gak ngelirik Exclusive gamenya Dua Rapih banget Banyak informasi yang kita dapatkan Walaupun ini udah masuk ke tahap editing Ya kayak direct-direct Biasanya lah ya Pre-record gitu 40 menit rasanya gak cukup Tapi 40 menit ini juga Semuanya kesampaikan Bener gak sih kesampaikan? Dan Hampir semua yang mereka tunjukin Itu Gameplay Xbox get the f**k From this event And cry outside Because Nintendo Is will take your place Dan Ubisoft Lu Harusnya Malu Karena Nintendo ngasih Liat gameplay Dari Just Dance Gak kayak lu Cuma ngeliatin Orang-orang nari Kayak ayamnya Last Wolf itu Ilang di pasar pagi Eh Wolf Carin tuh ayam lu Kasian Dan meletakkan di satu sequence Ataupun satu sesi itu Bener betul padat Game-gamenya yang bakal diliatin Dan That's a genius Gua rasa itu gerakan pintar dari Nintendo Untuk Promosi in game 3 partinya Ataupun game yang bakal rilis di Nintendo Switch Dan Kalau misalnya gua sebutin satu-satu Jadi panjang Pak ini Videonya Maaf-maaf aja nih Dalam 40 menit ini Minim banget yang namanya bacot Isinya tuh cuma game 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 And bloody fucking game I love this Nintendo You give me A great blood freezer Ya gua makin miskin gara-gara E3 Nintendo ini ya Wah anjing ini burung gua makin gede suaranya Tiga Dua game yang belum gua sebutkan Kenapa dua game ini belum gua mention di atas Karena gua perlu ngebahas dua game ini agak sedikit lebih detail Karena gua agak sedikit kecewa dengan cara mereka presentasiin game ini Yang pertama adalah Animal Crossing Horizon Ya Itu namanya Not because the gameplay Ya gameplaynya bagus pak Fius Dan sebagai fans Ya gua fans Animal Crossing Gua terobati gitu Gua nungguin banget ini di Switch Dan 3-4 Direct sebelumnya Itu gak ada kabar ni game Ayak Yogoku Director dari game ini Harusnya kamu tuh muncul di direct itu Muncul kamu bilang eh maaf ya gamenya delay Atau gomenan zai minah Whatever Ya bukan dengan narator yang ngasih alasan kayak gitu Berkilahnya kayak gitu gitu Jangan kayak gitu Gua tau itu formalitas Cuman ya itu sedikit melukai hati gua aja gitu Udah gak ada kabar tau-tau delay Kedua Resident Evil franchise Ya dari 1-6 Itu ada mas Dan masuk ke Nintendo Switch Yang dimana sebenernya itu bagus banget Tapi gua berharap presentasinya Gak biasa aja gitu Tapi ini kenapa cringy gitu ya Serius gua Gua geli nonton ya Mulai dari pemerannya Sampai orang gila mana Yang mau main game Di rumah segelap itu Di rumah berdebu itu Oke Itu paru-paru lu sakit Mata lu sakit Makasih loh Nintendo 4 Smash DLC Ya ini masuk ke point juga Karena Smash itu franchise besar di Nintendo ya Smash Brother ini juga game wajib untuk lu yang punya Nintendo Switch Karena semua IP-IP itu digabungin Walau malahan ada IP yang di luar Nintendo itu digabungin jadi satu game Disuruh berantem Ya udah kayak MCU lah Atau Jump Force nya Cuman versi lebih bagusnya Dan sekarang Banjo Kazooie join the battle Kenapa orang-orang itu hype banget sama karakter ini masuk ke Smash Karena Gamenya itu legendaris Karakternya ini legendaris Dan gamenya itu bagus banget Waktu di era-era dimana masih Nintendo 64 Jadi karakter ini sebenernya sedikit ikonik Jadi wajar lah Kalau misalnya fans yang udah main dari Nintendo 64 itu Kejang-kejang ngeliat karakter ini masuk ke Smash Serius Sekarang Banjo Kazooie itu dapat spotlight yang bagus banget dari Nintendo Dan seperti inilah Kalau misalnya Nintendo itu dengerin kata fans Jadi Kita masih ada harapan Kalau misalnya Nintendo itu bakal dengerin komunitas Ataupun Si Sakurai itu dengerin kita Enggak kayak si Todd Untuk para fans Etika Perhatian-perhatian Pada seluruh penonton setia Clean Sound Studio Video ini dibuat sebelum Etika meninggal dunia Terimakasih Ataupun yang lain-lainnya Yang minta Goku masuk ke Smash Gue pribadi Gue gak setuju Kalau misalnya Goku masuk ke Smash Maaf-maaf aja nih Karena gue ngeliat model karakter Dan karakternya si Goku itu sendiri Itu gak cocok untuk Smash Kalau misalnya dia masuk Berarti IP-IP Sonen bisa masuk kan ke Smash Dan lo tau apa yang terjadi? Smash Brother akan berubah menjadi Smash Jump Force Brother Ultimate Force Ya Nintendo kalo ngasih nama emang jelek Gue tau ya Itu 5 Zelda BOTW 2 Gue seris banget sampe Gue lupa nge-storyin Kalo misalnya itu ada di E3 Nintendo Kalian tau kalo misalnya yang nge-follow gue di AdKlarusMiskin Gue nge-story IG-in Ya gue lagi nonton Nintendo E3 ya Zelda Breath of the Wild Yang bikin Switch itu Worth it Dan the best game I ever play in Switch Gue gak lebih baik Zelda Breath of the Wild Yang bagus banget Makasih Simon 2 yang udah Rekomendasiin gue Hampir tiap hari beli game ini ya Walaupun bukan game Zelda pertama gue Ya Aquarina sama Majuramas Itu masih di hati gue ya Ya disini hati Bukan disini hati Hati disini Eh ini jantung ding Eh bodoh Dengan melihat ini Harapan gue yang dimana Zelda Breath of the Wild itu Gak dimilking abis-abisan Untuk dibikin DLC nya sama Si Nintendo Itu Terkabulkan Kalo misalnya Ya gue gak suka banget Kalo misalnya game yang bagus Itu dimilking abis-abisan gitu ya Tot dengar tot Kakirim lu Walaupun cuman masih teaser Tapi gue bisa ngeliat kalo misalnya Ini bakal sebagus Ataupun melampaui Kebagusan dari Ya sebelumnya Si Zelda Breath of the Wild Tapi awas aja kalo tiba-tiba Nintendo berulah ya 6. Nintendo Treehouse Oke lah ini bukan presentasi mereka lagi Tapi gue harus apresiasi Nintendo Treehouse ini Dia buat kita jalan-jalan ke board mereka Dan juga Ngasih liat kalo misalnya Board mereka itu sebagus Dan seniat Itu gitu Desainnya Mereka tuh bikin desain kayak Lu tuh lagi ada di Disneyland gitu Gak kayak Ubisoft gitu ya Bikin acara bootnya Di hari pertama Hari dua Hari ketiga Untuk exponya Dan Mereka itu gak jelas Bootnya gimana Dan Nintendo itu ngajak kita ke boot mereka Dan membawa Director dari gamenya Membawa orang-orang yang dibalik gamenya Orang-orang pentingnya Itu untuk mainin Game Nintendo Di presentasi Treehouse mereka Ada Aya Kyogoku Ada Junichi Matsuda Ada Mitsuho Apa gitu yang ada dari Pokemon juga Dan mereka mainin Pokemon gitu Dan Diawali dari Animal Crossing Yang dimainin itu gak rekaman Tapi dimainin langsung di tempat Gak kayak Ubisoft yang cuma rekaman doang Padahal rekamannya itu bisa dimasukin gitu Itu ke Waktu presentasi Padahal Board itu kan sebenarnya untuk Perse Untuk mereka yang bisa datang ke acara Mereka bisa datang ke expo Mereka bisa datang ke E3 Ya gue seneng aja Gue sebagai fans yang jauh Dihargai gitu Udah gak bisa datang nontonin gratisan Eh diajak keliling Walaupun gue gak bisa sentuh Walaupun gue gak bisa nyobain gamenya Jadi gue bisa menikmati Event itu Walaupun gue di kamar gitu Tapi gue masih berharap Gue datang ke E3 Ya Ya Nintendo undang gue Ngarep ah Jari Nanti gue masih berharap Gue pengen nikmatin Boardnya mereka disana langsung gitu ya Walaupun gue udah bisa ngeliat Gameplay nya di internet Gue pengen nyoba disitu langsung gitu Gimana sih rasanya Nyobain datang ke Board Kayak E3 nya Nintendo gitu Yang gak yang lain Gue gak ada tertarik sama yang lain Gak ada bagus-bagusnya Ya Square Enix mungkin ya Eye-catching lah Untuk FF7 nya gitu ya Gue pengen juga nyoba Walaupun Pokemon Sword and Shield itu Ya kacau banget Pokemon Tahun ini pak sumpah Ya mereka itu kacau nya ya Pertama ngeliat masalah Dynamax Ya sebenarnya itu implementasi dari Pogo ya Pokemon Go gitu ya Si Ride system nya gitu It just work Dan menghilangkan Pokedex nasional Wow Itu backslash banget pak Dengan Dali Biarkan Pokemon yang belum bersinar Itu dapat Posisi ataupun dapat Spotlight di tahun ini Di Pokemon Sword and Shield Yang dimana sebenarnya Semua Pokemon Itu punya Spotlight yang masing-masing Emolga itu bagus loh sebenarnya Siapa lagi itu yang Pokemon listriknya Dedene Dedene itu bagus juga Siapa lagi Carbing Lu kira Carbing jelek? Enggak Carbing bagus pak Jadi kalo misalnya kalian bilang Banyak Pokemon yang dapet Spotlight Zigzabun, Biduf, Linun Itu aja sepindah Itu aja dapet Spotlight Gua gak ngerti sama Apa yang dia otak Pokemon ya Jadi pertanyaan saya ya Game Freak Pokemon Atau Nintendo Jadi itu Pokemon Home apa gunanya? Gua mau kirim-kirimin Pokemon gua Gua udah masukin ke Pokemon Home Dari Pokemon Black Dari Pokemon Sun Moon X Omega Ruby Pokemon Go sekalipun Let's go Buat apa gua masukin? Kalo misalnya nantinya Gua gak bisa masukin itu ke Sword and Shield Gara-gara ngapa? Gak ada Pokemon Dex Nasional Gua berharap Tyriniter Eh Tyriniter Siapa namanya? Tyriniter mah ada Slowking Atau Slowbro Itu gua jadiin Kaiju gitu Bagus gitu Aduh diapa? Yang Wilder lah Wilder Kasih ya bercutsu Wilder Di Dynamax Dynamaxin Siapa lagi? Siapa lagi yang bagus di Dynamaxin Biduf Biduf Tending sekejanya tuh Oh Torteria Yang Pokemon dari Turwig Jadi Tortera 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 Yang dari Turwig Itu jadi Dynamaxin gimana gitu? Bawa-bawa pohon gimana-mana? Anjir Itu pohonnya jadi apa? Yang berhasil anjir kalo misalnya Tortera jadi Dynamaxin Bagus tuh Tujuh Kesimpulan Ini rapih banget Ini disusun secara profesional Dan gua masih gak nyangka aja kalo misalnya Ada satu sesi yang satu sekuensi itu Dirapetin semua game-game yang masuk ke Nintendo Switch Yang dimana itu efektif banget bikin kita hype dari fans Ataupun yang user Ataupun yang pemilik Ataupun calon pemilik dari Nintendo Switch Terus lu tuh berhenti di jalan di rest area Waktu nyampe di rest area Lu tuh kayak Disamperin sama petugasnya tuh Dikasih pizza gitu Nah kayak gitu tuh Persentasi si Nintendo di E3 tahun ini Lu bayangin pak Lu capek Lu Berhenti di jalan tol Lu dikasih pizza Gratis Siapa yang gak enak Siapa yang gak enakan Siapa yang gak Nah Aduh Capek Ini serius Gua Gua seneng banget sama Nintendo E3 Itulah alasan kenapa Nintendo menang di E3 tahun ini Kalau misalnya Square Enix Biarkan dulu yang kicik-kicik itu duluan mulai Barulah FF7 gitu di akhir Penilainya akan beda Serius Sayangnya ya Kenapa FF7 di awal itu aja Square Enix Untuk Bethesda Untuk Ubisoft Lu wajib berbenah Xbox Lu harus mikir dua kali Kenapa Sony gak ikut E3 Dan Xbox Welcome to the value club Dan juga karena Sony itu pintar ngambil keuntungan Dari semua perusahaan yang ikut di E3 tahun ini Dan untuk Nintendo Gua masih belum puas Give me more Give me more game Untuk Library Switch lu Dan gua masih belum puas Miskin kan gua lebih kuat lagi ya Nintendo Tapi gua mau ngasih terima kasih dan aplaus untuk Nintendo Karena udah bikin E3 gak se boring yang gua pikirkan Thank you Bowser Itu tas pertama lu untuk E3 2019 Dan lu eksekusinya dengan bagus Congratulations to you Jadi segini dulu Makasih udah nonton Kalo misalnya ada tambahan ataupun kritik Tolong Di komen Ya Oke Makasih udah nonton Jangan lupa like dan share video ini Dan subscribe channel Clips on Studio Udah lah ya Udah liat kan gua kecapean tadi Udah 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 segini dulu Gua seneng banget Gua sekalian nunggu CTR gua dateng Yang terpenting untuk kita semua Stay clean And here we go Sampai jumpa Jangan lupa like Tepalin Tepalin Temen Tepalin Tepang Temen Temen Temen